Assalamualaikum, hari ini saya buat ide jualan camilan seribuan namanya sosis bogem Bahannya disini ada 7 buah sosis Potong menjadi 4 bagian Siapkan tusuk sate Tusuk setiap sosis dengan tusuk sate Nah, isian sosis sudah siap Sisihkan Siapkan panci Masukkan 500 ml air 7 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 1,5 sendok teh garam Dan 1,5 sendok teh lada bubuk 1 bungkus kaldu bubuk Aduk-aduk sampai tercampur rata Masak air dan bumbu sampai mendidih Setelah mendidih, kecilkan api kompor Tambahkan 200 gram tepung terigu Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit ya Aduk-aduk sampai tercampur rata dan agak menggumpal Pindahkan adonan ke dalam wadah yang lebih luas Tambahkan 200 gram tepung tapioca 1 sendok makan minyak goreng Uleni selagi adonan terigu masih hangat ya Uleni sampai kalis dan tidak menempel di tangan Untuk membentuknya, gunakan tangan bersih Yang telah diolesi sedikit minyak Ambil adonan secukupnya, dikira-kira Kemudian bulatkan Lalu pipihkan Letakkan sosis di bagian tengah Tutup dengan adonan dan bentuk bulat besar Seperti kepalan tangan atau bokem itu ya Bisa juga adonannya dibagi secara langsung Sesuai dengan potongan sosis yang telah disiapkan Yaitu 28 buah Nah cukup mudah kan ya membentuknya Lanjutkan sampai bahan isian habis Nah ini dia hasilnya Sudah dibentuk semua Rebus air secukupnya dalam panci Tambah sedikit minyak goreng Masukkan adonan sosis bokem yang telah dibentuk Secuknya saja ke dalam panci Nah rebus selama 15 menit Atau sampai mengapung Angkat dari panci Dan tiriskan Untuk bahan pelapisnya Disini ada 1 butir telur Setengah sendok teh kaldu bubuk Kocok sampai tercampur rata Panaskan minyak goreng cukup banyak Disini saya menggunakan panci Untuk menggoreng Masukkan sosis bokem secukupnya panci Goreng sampai setengah matang Setelah itu Ambil sosis dari penggorengan Masukkan ke dalam telur Yang sudah dikocok Lapisi sosis dengan telur Lanjutkan sampai semua terlapisi oleh telur Tujuannya agar hasil gorengannya lebih crispy Nah lanjutkan menggoreng sampai kering dan kecoklatan Kemudian angkat dari penggorengan dan tiriskan Yuk mari kita coba Bismillah Rasanya gurih Kenyal Isian sosisnya melengkapi rasa gurihnya ya Bisa juga dicocol dengan saus pedas Ala abang-abang yang encer Bisa banget buat ide jualan ya Taruh dalam plastik gitu Terus kasih saus pedas secukupnya Oke selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.